Berserah kepada Yesus Tubuh roh dan jiwaku Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Selamat berjumpa kembali Kita memasuki Minggu Pasca ke-2 tahun C Percaya tanpa melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Dalam suasana sukacita Kebangkitan Kristus Kita bersorak gembira Memuji, memuliakan Tuhan Bagaimana kabar anda semua? Tentu senang, ceria, damai Dan yang penting tetap sehat Dan tetap semangat Bagi mereka yang sakit Kita berdua semoga cepat sembuh Tetap tabah Semangat Berharap Dan Tuhan senantiasa hadir bersama kita Semoga kita bahagia Bersama keluarga kita masing-masing Kristus hidup Ia sudah bangkit Haleluya Amin Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Kita lanjutkan permenungan kita Kebangkitan Tuhan Yesus Mengundang kita Untuk percaya Untuk beriman Kita mengikuti melalui bacaan-bacaan Hari ini Jalan beriman Para murid-murid Yesus Petrus dan Thomas Ketika murid-murid Yesus Berkumpul Pintu tertutup Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Yesus tiba-tiba Menampakkan diri Di tengah-tengah mereka Pintu tertutup rapat Dan Yesus masuk Dan hadir di tengah-tengah mereka Bayangkan Artinya apa? Kebangkitan Yesus Bukan lagi tubuh duniawi Yang bisa terhalang oleh pintu Yang tertutup Setelah kebangkitannya Ia memiliki tubuh yang ilahi Yang tak dapat dihalangi oleh manusia Maupun penyekat-penyekat dunia ini Dia datang membawa dama Suka cita bagi murid-muridnya Yang sedang berduka Yang sedang berkabung Yang sedang takut Terutama Ketika Yesus Tidak hadir bersama-sama mereka Yesus berkata kepada murid-muridnya Salam damai bagimu Shalom Ini salam biasa Yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi Namun ketika salam damai ini Keluar dari mulut Yesus Yang bangkit Wow Membawa damai Sukacita yang besar Maknanya sekarang baru Mendalam Menyejukkan Benar Kata Paulus Yesus Adalah sumber damai Dengan kebangkitannya Dia mendamaikan kita Orang berdosa Dengan Allah Bayangkan Dalam ketakutan yang mencekam Yesus Membawa Damai Bagi mereka Tanpa mengingat Yang sudah lewat Yang sudah lalu Ketika dia menderita Ketika murid-muridnya tidur Atau ketika Petrus menyangkal dia Ketika murid-muridnya lari Yesus Langsung mendekati mereka Tidak banyak yang dikatakannya Ia menunjukkan bekas-bekas luka Di kaki, di tangan, di lambungnya Bukankah Yesaya berkata Melalui luka-lukanya Kita sembuh Damai yang dibawa Yesus Disertai dengan kegembiraan Yang luar biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari Anak-anak kaum muda yang saya kasihi Masa Pasca Adalah Masa gembira Masa sukacita Dalam oktap Pasca Inilah hari yang dibuat Tuhan Yang bagi kita Menjadi hari pesta Dan hari gembira Setelah mengalami sukacita Dan kegembiraan ini Yesus mengutus mereka Yesus katakan Sebagaimana Bapak Mengutus aku Demikian Aku Mengutus kalian sekarang Pergilah Kebangkitan Yesus Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Mentransformasi Merubah dunia Yang digerakkan oleh Misi para murid Para rasul Dan para penggantinya Adalah alat sarana penting Dalam perubahan dunia ini Kepada para murid Yesus memberi kuasa Untuk melepaskan Dan menahan Dosa-dosa Injil memberikan catatan Ketika Yesus menampakkan diri Di hadapan para murid Thomas tidak hadir Dia ada di luar Bisa jadi Dia kecewa Dia belum bisa percaya Kalau Kristus bangkit Memang Memang Yesus Ketika menderita Bukti-bukti penderitaannya adalah Luka Luka Dan ketika dia bangkit Bekas luka Inilah yang ditunjukkan Yesus kepada Murid-muridnya Dan delapan hari kemudian Yesus Menampakkan diri lagi Dan saat itu Thomas hadir Apa yang ia ragukan Selama ini Ketika Yesus Menyalaminya Ketika Thomas melihat Luka-luka Yesus Thomas Mengungkapkan Imannya yang mendalam Ya Tuhanku Dan Allahku Thomas mengenali Kemenangan Kristus yang bangkit Dan juga Keilahian Tuhan Yesus Luar biasa Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Kebangkitan Kristus Menjadi Objek Menjadi tujuan Iman Dan juga Sumber rahmat Bagi kita Dalam bacaan pertama Bagaimana para rasul Dikagumi oleh Banyak orang Karena Mujisat-mujisat Yang mereka lakukan Dalam nama Yesus Hati kita Tendaknya juga Penuh damai Penuh sukacita Dan Keberanian Siap Menjadi Duta-duta Kabar gembira Mewartakan Kebangkitan Tuhan Ini Adalah Saat-saat Rahmat Bagi kita Kebangkitan Kristus Merupakan Rahmat Besar Bagi kita Bagi kita Dengan kebangkitan Kristus Ia hadir Ia hadir Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Dan terutama Ia hadir Dalam Ikaristi Dan Dia Hadir Juga Dalam Mujisat Mujisat Penyembuhan Nah Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Untuk Percaya Kepada Kebangkitan Yesus Kita Tidak Menuntut Kita Tidak Perlu Mujisat Harus Ada Namun Dengan Percaya Akan Kesaksian Para murid Sesungguhnya Kita Mengimani Kristus Kristus Sungguh Bangkit Haleluya Nah Selamat Merenungkan Menyiapkan diri Netu saja Dengan membaca Lebih terdahulu Bacaan-bacaan Yang akan kita Dengarkan Pada Minggu kedua Masa pasca ini Salam Salam Pater Agus Inyoman Murtiko SPD Domus Orationis Batu Terima kasih Tuhan Memberkati Anda semua Dan keluarga Anda semua Dan Semoga Kita semua Senantiasa Sungguh-sungguh Merasakan Sukacita Kebahagiaan Dengan Perayaan Perayaan Pasca Ini Amin Ku kasihi Ku percaya Ku ikuti Dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru Selamat Aku berserah Terima kasih